Intro Ya, terima kasih ada masih bersama kami pemirsa Di segmen ini kita akan membahas mengenai industri, perdagangan, investasi, energi dan juga minerva Langsung kami persilahkan kepada hadirin untuk bertanya Pak Rahmat Buwil silahkan, ini sih kita udah kenal pasti Silahkan Pak Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala, Capres dan Capres yang saya hormati Kadin mencermati saat ini sektor industri nasional dalam kondisi memprihatinkan Tingkat pertumbuhan industri rendah, daya saing di pasar ekspor melemah Dan pasar dalam negeri digempur produk import Lambannya pembangunan industri hulu yang strategis Dan tidak adanya integrasi kebijakan antara industri hulu, menengah dan hilir Indusri nasional terus mengalami ketergantuan import bahan baku dan barang modal Yang akibatnya terjadi defisit perdagangan yang tinggi di sektor industri Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan menjadi tidak stabil dan cenderung melemah Untuk itu dibutuhkan kebijakan konferensif dan harmoni Untuk menekan ketergantungan import bahan baku Dan menahan membanjirnya produk import ke pasar dalam negeri Dengan demikian pelaku industri mampu meningkatkan daya saingnya dan produktivitasnya Untuk bisa bertarung di pasar ASEAN maupun global Sebagai contoh industri berbasis budaya dan ekonomi kreatif Jika dikembangkan dengan baik melalui dukungan kebijakan yang fokus Bisa menyerap tenaga kerja Membangun keunggulan komperatif dan kompetitif bagi industri nasional Bagaimana pendapat Bapak dan strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk ini? Terima kasih Pak Memang tentu bagaimanapun kita untuk maju selalu kita harapkan Dan menusahakan industri itu menjadi bahagian daripada ekonomi kita Apakah industri di bidang pertanian atau manufacturing dan sebagainya Karena inilah yang memberikan lapangan kerja yang banyak yang cukup Untuk kita semuanya dan peningkatan ekonomi Memang banyak halangan Kita sudah paham semua sebenarnya Sudah seminar ratusan seminar dan rapat tentang itu Yaitu infrastruktur, listrik, bunga mahal, birokrasi, sumber daya manusia Sebenarnya satu persatu kita bisa selesaikan Infrastrukturnya bukan hal yang sulit sekali sebenarnya Waktu minta maaf ini Zaman saya kita bangun 10 ribu megawatt Mesti tiap 3 tahun dibangun 10 ribu Tapi minta maaf cuma sekali Begitu saya tidak di pemerintah berhenti stop lagi Akhirnya mati lampu aja kata Akhirnya mau apa kita Kalau tidak listrik Mau cita-cita apapun Pulang ke rumah kan pertama dia colokkan untuk kita punya handphone kan Apalagi industri Jadi itu yang paling pokok di Indonesia ini Ketidaklah mampuan kita membangun listrik Kalau jalan sedikit jelek masih ada kereta api Kalau listrik tidak ada tidak apa Jadi inti permasalahan di situ Di jalan kereta api Birokrasi yang baik tentulah itu faham semua kita semua yang tentu kita akan mempercepat penyelesaiannya Yang kedua tentu Bagaimana Sinkronisasi yang terhulu dan hilir Yang lebih penting lagi sebenarnya bagaimana menganfaatkan pasar dalam negeri yang besar ini Dan juga karena itu dibutuhkan logistik yang baik Pak Jokowi selalu mengatakan tol laut Orang sering salah faham Dikira mau bikin jalan di laut Berarti tidak Bagaimana transportasi itu baik Seperti itu Begitu juga yang lainnya tentu menjadi harapan kita semua Prinsip pokoknya ialah Itu peninfektor dan entrepreneurship Pengusaha saya yakin kadhi tidak semuanya selalu mengkritik Juga harus kita mengkritik diri sendiri Kalau ikan dicuri dong kenapa dicuri Karena kita tidak kita angkap itu kan masalahnya juga Tapi kebaik lagi ke listrik Ke listrik Dan teknologi Jangan lupa Soal pangan tadi Itu karena input teknologi harus banyak disitu Disitu dibutuhkan riset dan sebagainya Sehingga memudahkan Pak Jokowi berpengalaman industri kreatif Bapak berakhir mau jelaskan Di Solo Silahkan Pak masih ada waktu 30 detik Ya industri kreatif saya kira kita mempunyai sebuah potensi kekuatan yang luar biasa Anak-anak muda kita Di sisi animasi Game Yang tidak pernah kita lihat oleh yang lain-lainnya Game, animasi, video, desain Desain produk Kemudian juga seni pertunjukan Seni film Ini juga kekuatan kita Tetapi tidak pernah secara khusus kita berikan ruang yang baik oleh pemerintah Baik Kita lanjutkan penanyaan kedua Silahkan penanyaan berikutnya Silahkan Pak Kalau bisa Strik dengan waktu Mohon maaf Karena waktu kita terbatas Silahkan Pak Selamat malam Terima kasih Terima kasih Industri manufaktur Itu Penyiapan infrastruktur itu menjadi hal yang utama Pelabuhan Pelabuhan ini kita pembangunan selalu terlambat Saya berikan contoh yang di Jakarta Ini selalu antri berjajar-jajar kontainer yang akan masuk ke kapal Kita terlambat Kemudian yang kedua Pembangunan kawasan-kawasan industri Dengan fasilitas infrastruktur yang baik Juga kita ini tidak mengejar Yang ketiga Masalah yang berkaitan dengan listrik Kita ini mempunyai sumber energi yang banyak sekali Yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan itu Saya berikan contoh di Provinsi di Kalimantan Saya hadir di sana sehari bisa Mati dua kali, tiga kali Sehari itu Sehari Padahal di situ ada batu bara yang sangat banyak Mestinya Listrik itu dipakai terlebih dahulu untuk Memberikan support Memberikan dukungan industri-industri di dalam negeri itu diselesaikan Baru kalau sisa bisa ke ekspor Dan menurut saya Sisi kelistrikan Ini juga investornya banyak sekali Tapi keluhannya selalu di apa Perizinan Baik perizinan di daerah maupun perizinan di pusat Ini ruwet sekali Ruwet Mencari izin Saya dengar bisa sampai setahun Bisa sampai dua tahun Mencari izin Mestinya yang namanya pelayanan terpadu satu pintu Dengan sistem online Ini bisa dilakukan Sehingga izin-izin itu bisa dari rumah dilakukan Kenapa kita harus ketemu dengan orang Dengan orang terus Sistem yang sudah kita coba IMB online bisa Bapak mau izin IMB dari rumah bisa Siup TDP Apalagi Ijin itu apa sih Satu lembar Satu lembar kertas Ada tulisannya Ya kan Kemudian nama alamat Industrinya apa Iya kan Kemudian ditanda tangani Ini kan sebetulnya Satu menit dua menit Cukup Sudah pernah saya coba kok Ini hanya masalah niat pemerintah Kemauan pemerintah Mau atau dia mau Niat atau tidak niat Pengalaman yang Sudah kami lakukan Bisa semuanya dilakukan Kalau gak niat ya Sampai kapanpun Dia akan seperti ini terus Terima kasih Baik Masih ada satu giliran lagi Kami berikan kepada penanya Silahkan Pak Jokowi Pak JK Nama saya Kahlil Rauter Saya Chief Economist Di Bakri Global Ventura Terkait dengan BBM Dan sumber daya alam Saya ada Tiga pertanyaan Mohon pendapat Bapak-bapak Pertama Mengenai Konversi BBM Ke gas Yang belakangan ini Sepertinya makin mendesak Kedua Adalah pembangunan kilang Processing Minyak di dalam negeri Yang kapasitas kita Sangat terbatas Dan yang ketiga Adalah Insentif Yang bisa diberikan Untuk pembangunan smelter mineral Yang sekarang Dilarang ekspor Terima kasih Yang ini biar Pak JK Karena yang minyak tanah Ke LPG dulu Pak JK Silahkan Pak Ya Kita sudah pengalaman Konversi bukan hal baru Kita mau nyari rekod di dunia Untuk merubah Gaya hidup 56 juta kapal rumput tangga Dari Dari Memakai minyak tanah Ke LPG Dalam waktu tiga tahun Tidak ada Negara-negara yang bisa seperti itu Jadi intinya Selama kita mau Selama kita yakin Selama kita bisa mempush Bisa jadi Sekarang yang kedua Yang harus konversi memang Industri Transportasi Dan juga Energi listrik sendiri Kita punya BBM memang Impor banyak Akibatnya Karena tidak di Ya terus terang Saya pemerintah Mungkin sudah puluhan kali Rapat seminar Tapi tidak ada yang berjanji Tiap menteri janji Akan bikini-bikini Tapi tidak ada yang kelar juga Jadi Kita Jadi butuhkan sebenarnya Yalah Tanjil waktu Kapan di konversi Infrastrukturnya Pipanya Receiving terminalnya Dari Bontang ke ini Dari Papua ke sini Atau dari mana Yang kita ingin Tapi tidak pada bikin Receiving terminal Tidak pada Pemimpahan terbatas Kemudian juga Tidak ada uji coba yang betul Teorinya Harus gratis Konversi itu Kepada kendaraan Contohnya Karena itu yang terakhir CNG dan LNG Jadi Yang paling penting disini Kapan dilaksanakan Siapa bertanggung jawab Laksanakan Schedulnya Kami akan laksanakan itu Dalam waktu 3 tahun Akan mudah Dikonversi semua di Indonesia Tanpa perlu Dengan pengalamannya ada Soal kilang Ini Terus terangnya Ini kan sebenarnya mudah Tapi permainan banyak Daripada mafia Mafia impor ini Mafia ini yang main ini Sehingga selalu menghalangi Tidak bisa Tidak bisa Banyak tidak bisa Uang ada Ada tanah Ada kebutuhan Jadi ini yang pertama Harus kita selesaikan Waktu tahun pertama Kita bikin kilang Biar mafia itu Habis mati Untuk menjalankan itu Semuanya Soal insentif Ya Soal insentif itu Bagaimanapun Tapi yang penting Ialah Jangan negeri ini Habis tanah airnya Untuk diekspor Serum material Habis lahan dikendari Habis lahan dikendari Bolong semua Hanya diangkut tanahnya keluar Pokoknya Apa itu Semelter harus jalan Tidak ada penudaan Karena hanya itu Yang bisa menyelamatkan Bangsa ini Daripada kerusakannya Dan hanya ini yang Bangsa bisa Menaikkan value Daripada tanah air kita Kita jangan diperbaikan lagi Dengan segala macam alasan Tidak ada boleh mundur Di sini Anda siapkan Ha Itu Jadi pilih nomor Maksudnya begitu Lupa ini bukan malam kampanye Tapi Tapi itu harus Negeri harus begitu Sebagai pengusaha Kita sadar Bahwa kita tinggal tanah air ini Kita bersama-sama Kita juga melihat tanah air Bukan hanya Separuh-separuh Sepenggal-sepenggal Tapi secara total Terima kasih Baik Terima kasih Tadi sudah diangkat sedikit Soal infrastruktur Vito Nanti kita akan berdalam lagi Mengenai infrastruktur Dan juga pengembangan ekonomi daerah Setelah lagi Tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih